Terima kasih Anda masih menyaksikan lensa ekonomi dan bisnis hari ini. Pemirsa, harga daging sapi di pasar tradisional modern Muara Bungo pada momen Idul Fitri 1440 Hijriah kembali mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya seharga Rp130.000 per kilo, kini turun menjadi Rp120.000 per kilogram. Momen lebaran harga daging sapi di pasar tradisional modern Muara Bungo kembali mengalami penurunan tepatnya di haples 4 lebaran. Jika sebelumnya mengalami kenaikan seharga Rp130.000 per kilo, sekarang kembali turun menjadi Rp120.000 per kilogram. Hal tersebut diungkapkan oleh Robi, pengadilan daging sapi di pasar PTM. Robi mengatakan harga daging sapi sebelumnya sempat mengalami kenaikan, yakni Rp130.000 per kilogram. Namun pada lebaran keempat, harga daging mengalami penurunan menjadi Rp120.000 per kilogram. Dikatakan Robi, jika dibandingkan dengan tahun kemarin, tahun ini mengalami penurunan sepinya pembeli. Pembeli sepi atau apa Bang? Sepi sekarang. Pembeli sepi sekarang. Pembeli sepi sekarang? Pembeli sepi sekarang. Pembeli sepi sekarang? Iya. Nanti kemarinan sepi orang lain? Oh tutime. Pembeli sepi. Belum ini tahun pelanjutnya? Somalnya dalam satu hari berapa kilo ada? Perutilan menyebelannya 84 kilo 70 kilo. Sebab kamu dapat cepat yang terakhir. Sel dialah, tapi tersekerja hanya susah. 2 limus kilo belum ada penurunan untuk naikkan masih normal ya tapi untuk beli gimana sepi atau banyak pembelinya dari matamu terkira akan turun lagi naik ayam turun ya berkiraan berapa ya berapa kekiraan turunnya turun-turun pada 100,000 ya di rumah 10,000 17,000 itu adalah standar 20,000 masih mengalami berapa ekor sehari itu dapat jualnya menghabiskan ini Hal tersebut disebabkan karena turunnya harga komoditi karet dan sawit, hingga daya beli masyarakat pun menjadi menurun. Robi berharap akan ada solusi terkait turunnya harga karet dan sawit atas penjualan daging kembali normal. Berbeda dengan harga ayam yang masih mengalami kenaikan yakni di angka 25 ribu rupiah per kilogram. Dikatakan Dona, pendagang ayam potong pasar BPM. Harga daging ayam potong tetap mengalami kenaikan, hal tersebut telah terjadi di mulai H plus 1 lebaran. Namun begitu harga ayam potong akan kembali turun pada H plus 6 lebaran. Ilham, Cukup TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!